Anemiasikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Ketua MPR Zulkifi Hassan menilai wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik perlu dibarengi dengan aturan hukum yang jelas. Jika tidak, hal itu akan berdampak banyak bagi pertanggungjawaban pendanaan partai politik. Zulkifi Hassan yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, mengatakan aturan hukum yang tegas ini adalah untuk mengatur aliran dana yang diterima oleh partai politik. Khususnya pada masa kampanye, agar dana yang diberikan kepada partai politik tidak disalahgunakan, baik pada saat pemilihan legislatif sampai dengan pemilihan presiden. Menurut Zulkifi, jika dana bagi partai ditingkatkan namun dikontrol dengan aturan yang tegas, maka dapat membuka peluang korupsi yang besar terhadap anggaran negara tersebut. Tentu itu bagus, tapi harus diiringi oleh aturan yang tepat. Kalau tidak, juga tidak akan menolong banyak. Nah, aturan yang tepat itu begini. Misalnya ya, partai politik itu diatur. Misalnya, tidak jorjoran dalam pilek, dalam pilpres, dalam pilkada. Diatur. Kalau semua orang boleh pasang bendera, semua orang paling membeho, biaya yang tambah mahal, ya korupsi akan merajalela. Itu nggak bisa dipungkirin, nggak bisa diwisahkan. Tapi kalau ditata, iklan diatur, ditanggung oleh negara, hanya jam-jam tertentu, sama peluangnya, tidak jorjoran, tidak bebas. Begitu juga misalnya kampanye bebas, tarung bebas, orang boleh ngasih apa saja, memberi apa saja, tidak ada larangan, itu juga akan.